Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi anak-anak, semangat ya Bagaimana sehat kalian? Oke baik, kali ini kita akan belajar IPS Dengan tema perdagangan internasional di semester 2 ini Nah, anak-anak dengarkan ya Perdagangan internasional adalah proses perkukaran barang dan jasa Antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan Lalu, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya Dalam perdagangan itu ada ekspor dan impor Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri Lalu, impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri Nah, di sini ekspor dan impor ini Banyak sekali barang-barang yang masuk ke luar negeri dan antar negeri Ketika di luar negeri, barang itu kelebihan itu akan diterbangkan ke negara lainnya Ekspor dan impor di sini kita saling membutuhkan dalam perdagangan internasional Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional Nah, perdagangan dalam negeri yang pertama dilakukan dalam wilayah satu negara Sedangkan, perdagangan internasional dilakukan antar negara Yang kedua, perdagangan dalam negeri itu dilakukan pembeli dan penjual bertemu langsung Sedangkan, perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak bertemu langsung Yang ketiga, perdagangan dalam negeri itu menggunakan mata uang yang sama Sedangkan, perdagangan internasional menggunakan mata uang yang berbeda Lalu yang keempat, perdagangan dalam negeri itu tidak ada biaya masuk Biaya masuk adalah biaya yang dikeluarkan jika barang tersebut itu dikirim atau dikeluarkan dari luar negeri Nah, perdagangan internasional itu tidak dikenal yang namanya biaya cukai Maaf, biaya masuk ya Nah, yang kelima, dalam perdagangan dalam negeri itu biaya angkut murah Sedangkan, perdagangan internasional biaya angkut itu mahal Yang keenam, dalam perdagangan dalam negeri itu kualitas barang berparaisi dari rendah sampai tinggi ya Nah, sedangkan di perdagangan internasional itu kualitas standar internasional Lalu, perdagangan dalam negeri itu menggunakan hukum nasional Sedangkan, perdagangan internasional itu menggunakan hukum internasional Nah, itulah pembahasan perdagangan internasional di semester 2 ini ya Nah, kalian jangan lupa ya belajar di rumah Tetap semangat Jangan lupa kalian menjaga kesehatan Dan mematuhi protokol kesehatan Itu saja yang bisa Bapak sampaikan Kurang lebih baik Bapak mohon maaf Walbihatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton